Yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi muncul dan berkembangnya COVID-19 di selatan, khususnya di internal kode sosial. Kita sudah mengantisipasi dari awal berasal kendangan, instruksi, unsur, dan perintah-perintah pimpinan, khususnya Presiden, sudah kita alasan akan antara lebaran kali. Setiap ruangan kita siapkan, maaf, setiap mau masuk ruangan, kita siapkan cairan hand-sunkase, nah itu semua kita siapkan itu, sehingga setiap saat, selantiasa para personal kita menggunakan kegiatan tersebut, khususnya akan keluar dan masuk ruangan. Nah selanjutnya, saat ini kita mengadakan semprotan, semprotan disimpektan di seluruh kantor, khususnya kode sosial ini kita semprotkan, kita semprot di dalam ruangan maupun di lingkungan di luar dari kantor ini, dan termasuk pures-pures nantinya akan kita lakukan. Dan termasuk rumah-rumah atau asrama-asrama, kita siapkan untuk hal tersebut. Itulah antisipasi kita agar tidak menular atau tidak berkembangnya virus corona ini di jajaran Kepulauan Selatan. Tapi bukan hanya itu saja, kita juga keluar melaksanakan hal yang sama, semampu kita sebisik kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa hal ini sangat-sangat berbahaya, tidak bisa kita anggap remeh, karena itu beberapa hal yang sudah kita sampaikan, baik itu himbo-himbo mulai tertulis, lisan kepada masyarakat agar terhindar dari hal tersebut. Bagaimana dengan penyuluhan social distancing? Penyuluhan saya pikir itu sudah dilakukan juga oleh medis kita, baik itu yang ada di kewilayah, di pures-pures maupun di polda itu sendiri, khususnya di kota Makassar. Itu sudah berjalan sampai saat ini. Kemudian ada beberapa himbo-himbo presiden termasuk jangan melakukan berkumpul dengan banyak orang. Sementara beberapa kegiatan malam juga mas ini. Ini apakah bagian dari peduli polda social juga Pak? Ya betul, di internal kita sendiri, jadi yang biasanya kita melaksanakan kegiatan apel pagi atau rapat yang mengundang persoalan cukup banyak, saat ini kita tidak lakukan lagi, apel saat ini kita tidak adakan. Adanya setiap personil pada jam tertentu atau jam 7 kurang, sudah berada di kantor masing-masing, langsung duduk di meja masing-masing, setelah itu laporan para pimpinannya kepada atasan masing-masing. Oke, seperti itu. Jadi tidak lagi untuk saat ini kita tidak melaksanakan lagi apel di depan mako kita atau halaman mako kita seperti sediakala kita lakukan. Nah termasuk barangkali kegiatan-kegiatan yang berkumpul dengan masyarakat, ini juga sudah kita sampaikan. Antara lain barangkali keguruan malam, ini juga sudah kita himpul supaya mereka yang mengurangi kegiatannya sampai berlama-lama. Nah itu. Ya, kemudian apakah ini berlaku di Makassar saja atau seluruh wilayah? Seluruh wilayah, seluruh wilayah kita berlaku pada hal ini. Karena pakarunat penyakit ini atau virus ini tidak melihat kota Makassar, tapi ini adalah akan berjakit mana-mana. Nah, buktinya soal sekalian, ini yang saat ini positif di soal selatan ada dua orang, buktinya bukan dari Makassar atau di luar daripada ibu kota profesi ini. Artinya itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, ya tidak bisa mengatakan bahwa daerah aman. Ini perlu kita laksanakan keseluruh wilayah. Mungkin ada himbawan untuk jajaran Polda Sulsel di Sulsel? Kalau himbawan, sudah sering kita sampaikan kepada seluruh kejajaran kita, dari Kapolda, Kapolda langsung kepada para Kapolres, Kapolres, sampai kepada proses-proses atau seluruh personilnya yang ada di kesatuannya masing-masing. Itu sudah disampaikan. Kemudian hari ini, Mui mengeluarkan surat edaran tidak melakukan sholat jumat. Mungkin ada himbawan juga, Pak? Itu juga sudah kita sampaikan. Itu sudah kita sampaikan kejajaran bahwa kita mengikuti dari Mui, apa yang telah dikeluarkan oleh Mui merupakan suatu ketetapan yang harus kita patuhi. Oleh karena itu, di lingkungan kepolisian atau di lingkungan kesatuan Polres dan Polda, sampai kita tidak melaksanakan hal itu. Termasuk sholat berjamaah yang sering kita lakukan setiap hari. Apakah ada penjagaan khusus, Pak? Kalau penjagaan khusus sudah pasti. Karena memang piket kita juga sudah ada. Piket inilah ikut melaksanakan kegiatan seluruhnya. Termasuk adalah mengantisipasi adanya perkembangan virus corona yang ada di lingkungan kita. Ada wocoran berapa anggota personil yang diturunkan, Pak? Personil kita, saya pikir setiap fungsi, itu ada piketnya. Jumlahnya, saya tidak tahu jumlahnya. Yang jelas, ada setiap fungsi. Setiap fungsi dan itu dipiketkan 24 jam. Secara pergantian. Terakhir bangkali, harapannya. Harapannya tentunya, mudah-mudahan pertama adalah saudara kita yang telah kena positif imun, mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan harapan berikutnya, mudah-mudahan tidak berkembang lagi bertambah dari jumlah tersebut. Mudah-mudahan kita seluruh Masyarakat Surah Salatan ini Bisa sama-sama menjaga, karena ini Hal penyakit yang berkali Baru Muncul di dunia ini Di permukaan bumi ini, yang cukup Dasar ancamannya Sampai menimbulkan Apa namanya ini Korban meninggal dunia yang cukup banyak Yang selama ini tidak pernah terjadi Akhir-khirnya itu mari kita sama-sama Menjaga, jangan sampai kita menganggap remeh hal ini Oke, terima kasih Terima kasih